Tongkat rantai kemala jilid 8. Lu Tongkong Cu yang ditinggal begitu saja oleh Gautong Sin KHO mana mau mengerti. Dengan cepat ia lantas memburu. Tetapi ketika ia melihat keadaannya B.E.Taya, merasa khawatir juga, maka ia lalu menghampiri anak muda ini untuk memberikan bantuannya. Dengan adanya bantuan Lu Tongkong Cu sebentar saja lalu terdengar suara jeritan beruntun dari mulutnya Hoai Yang Kong Cu dan Tohoa Kong Cu yang kedua-duanya terkena sasaran pedangnya B.E.Taya. Empat orang tua picak itu juga satu demi satu ikirnya dapat dirobohkan oleh B.E.Taya bersama Lu Tongkong Cu. Setelah keadaan tidak terlalu mendesak, B.E.Taya lalu menyerahkan Xiao Beng Eng yang sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri kepada Lu Tongkong Cu Ie Cheng Kun. Saudara, tolonglah kau bawa dia ini ke kulit B.E.Sie di luar kota Lok Yang dan aku akan segera menyusul. Lekaslah sedikit, katanya ketika ia menyerahkan Xiao Beng Eng kepada Kong Cu dari Lu Tong itu. Ie Cheng Kun yang mendengar itu menjadi tertegun, ia lantas menanya. Saudara B.E., kau sendiri di sini mau tunggu apa? Mari kita berangkat sama-sama. Lekaslah kau pergi dulu. Tentang aku, biarlah aku masih dapat melawan mereka. Nanti setelah sampai di sana tentu akan kuceritakan kepadamu semua apa yang kau ingin ketahui. Ie Cheng Kun yang melihat keadaan sudah mendesak demikian rupa, tanpa berkata-kata lagi ia lalu ambil lo pertubuhnya nona cantik itu kemudian pergi meninggalkan perkampungan Tong Cusan Xiong dan orang-orang yang sedang bertempur sengit di dalamnya. Setelah tak ada beban lagi, barulah B.E.Taya merata hatinya lega. Tetapi, untuk dapat membinasakan litian kau serta Gou Tong Sien Khao rasanya bukanlah pekerjaan. Mudah. Maka setelah menyerang Gou Tong Sien Khao beberapa jurus, ia lantas meneriaki kawan-kawannya yang lain. Kakek pendek, Jai Sian Seng mari kita tinggalkan mereka. Di sebelah sana, Jai Sian Seng berbalik sudah mulai terdesak oleh serangan-serangan litian kau yang mematikan, maka B.E.Taya segera maju ke tempat mereka bertempur dan membantu orang tua ini sambil berteriak ke arahnya. Jai Sian Seng lekas kita tinggalkan mereka. Setelah berkata, ia lalu menyerang litian kau secara hebat dan lantas pergi lebih dahulu meninggalkan Tong Tusan Chung. Perbuatannya itu segera diikuti oleh Kiao Kyo Kong dan Jai Sian Seng. Gou Tong Sien Khao yang masih memikirkan keselamatan pengerinya, tidak mau terlalu mendesak lawan-lawannya ini, maka ia hanya berdiri dalam saja ketika ketiga orang lawannya kabur. Litian kau yang melihat Gou Tong Sien Khao diam bagai terpaku dan tidak mau mengejar terus, maka lantas berhenti bergerak. Ia lalu menghampiri kekasihnya ini tanpa berkata-kata. B. E. Tai, si kakek pendek Yau Kiyukong serta Jai Sian Seng bertiga meski tidak ada yang mengejarnya namun masih terus lari secepat-cepatnya. Tiba-tiba Gou Tong Sien Khao menangis menggerung-gerung sambil berteriak-teriak. Orang, Sili. Kau yang bikin aku sampai begini. Kau lah yang mencelakakan aku. Oh, kau, kau. Kau lah yang membuat kami ibu dan anak berpisah. Ah, sambil berteriak-teriak pedangnya juga digerakkan menyerang Litian Kau secara bertubi-tubi. Untunglah jago Tian San ini mempunyai metu yang cukup celi. Begitu melihat pundak seng istri bergerak, ia lantas berkelit, dan selanjutnya ketika dicecer dengan serangan yang berturut-turut, ia lompas sana melesat kemari menghindarkan serangan si janda. Tetapi sambil berlari-larian ia juga berusaha membujuki wanita yang sudah seperti orang kalap itu, katanya. Hong Wiyie, kenapa kau salahkan aku terus-terusan? Kau tenangkan dulu pikiranmu. Pikirlah apa aku betul-betul bersalah? Apa? HMM? Siapa lagi kalau bukan karena kau? Manusia busuk. Litian Kau tidak dapat berkata-kata lagi. Ia bungkem seribu bahasa. Orang sili. Aku peringatkan sekali lagi padamu. Jangan kau harap nanti kau bisa ikut aku pulang ke pulauku. Sekali lagi ku katakan padamu aku tidak suka kau ikut. Litian Kau tidak marah. Ia memainkan bola matanya. Lalu sambil tertawa acuh-ta'acuh ia berkata. Hong Wiyie, kau jangan marah-marah dulu. Aku juga tahu kau tentunya sangat menyinta anak gadismu itu. Kau tenanglah. Aku berani jamin keselamatannya dan aku akan berusaha mengembalikan di aku dalam pelukanmu. Kau percayalah ucapanku. Sabarlah. Gotong Sin Kho dengan wajah merah padam berkata pula. Antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau mau bikin apa uruslah sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku kau boleh pergi kemana kau suka. Kau boleh turuti kemauanmu sendiri. Jangan bawa-bawa aku lagi. Pergi, pergi. Selelah itu, Gotong Sin Kho lalu menyimpan kembali pedangnya. Kemudian tanpa menoleh ke belakang lagi ia terus meninggalkan litian kau sendirian. Melihat tingkahnya dan mendengar kata-katanya. Litian kau agaknya juga sudah tidak dapat menahan sabar lagi. Maka dengan memperlihatkan wajah aslinya ia lalu menghadang dan berkata dengan suara agak keras. Han-hang-wee. Aku begitu baik perlakukan kau. Tapi begitukah periakuanmu terhadapku? Mendengar itu, Gotong Sin Kho yang sudah agak kereda amarahnya, mulai gusar lagi. Ia lalu menghunus pedangnya kembali. Kemudian dengan tidak kalah keras suaranya ia membentak. Minggir. Kalau kau tidak turut kata-kataku, jangankah sesalkan aku, yang nanti tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap kau. Akanku bunuh kau di sini. Pergi. Tetapi, heran bin ajaib, kegusarannya Litian kau mendadak lenyap seketika, hilang seperti gumpalan awan hitam tersapu bersih oleh sinarnya Matu Haris yang sambil perlihatkan senyumannya yang dibuat-buat ia berkata, Hang-wee jangan kau bergurau lagi dengan aku. Tadi aku sudah katakan kepadamu, aku tanggung anakmu itu akan kembali dalam pangkuanmu. Kau dengarlah. Besok, tetapi seperti rencana semula, kita bersama-sama naik ke atas kapal berpura-pura hendak ke Pulau Gotong. Lalu, malamnya, kita kembali lagi ke darat secara sembunyi-sembunyi dan kita cari di mana tempat anak emasmu itu disembunyikan. Dengan care ini aku yakin kau berhasil mendapatkan dia kembali. Bagaimana? Apa cukup jelas? Gotong Sin KHO bungkam. Li Tian Kau dengan gerakannya yang amat sebelantas mencekal dengan kekasihnya ini dan kini Gotong Sin KHO tidak berontak lagi. Melihat usahanya berhasil, Li Tian Kau lalu menyarungkan pedang Gotong Sin KHO kembali ke dalam serangkanya yang tergantung di pinggang seng kekasih yang kecil langsing. Kemudian ia mengusap-usap tangannya Gotong Sin KHO yang halus licin, wajahnya ramai dengan senyuman, menenatap wajah kekasihnya yang masih agak cemberut. Perlahan-lahan, dengan kepandainya memikat hati kekasih wanita akhirnya ia telah berhasil membuat janda cantik ini berseri-seri kembali. Mari sekarang kita tengok perjalanannya B.E.T.I. dan J.E. Sian Seng bertiga dengan Kiao Kiyukong si kakek pendek, yang setelah ia melarikan diri dan mengetahui tidak ada orang yang mengejar, sampai janta barulah mereka berani mengendurkan langkahnya. Saat itu Kiao Kiyukong lalu membuka mulut memulai bicara. B.E.T.I. sebagai seorang ketua partai besar, Mana boleh kau kemana-mana sendirian? Apalagi untuk menempuh bahaya mana boleh kau tidak berteman? Kalau tadi sampai terjadi sesuatu apa atas dirimu, bukankah akan cuma-cuma saja pengharapan kami orang-orang tua? B.E.T.I mendengar itu hanya menganggukan kepala saja ia mengakui keadaannya. Kiao Kiyukong lalu menengok ke arahnya J.E. Sian Seng sambil menanya. J.E. Sian Seng entah ada hubungan apa antara kau dengan Sam Cheng Totiang. Sam Cheng Siansu adalah suhuku almarhum, Kiao Kiyukong angguk-anggukan kepala. J.E. Sian Seng lalu membuka matanya lebar-lebar. Agaknya ia sedang menahan rasa gusarnya. Apa betul li Tian Kau itu yang membunuh-bunuhi orang-orang partai kami? O.E. Sian Seng tanyanya kepada si orang tua pendek. B.E.T.I mendahului si kakek pendek menjawab pertanyaan itu, katanya dengan suara keras. Siapa lagi kalau bukan dia? Aku dengan macu kepala sendiri melihat dia satu waktu pulang ke dalam kamar batunya dengan badan berlepotan darah. Sudah pasti dia baru pulang dari gunung O.E. Sian Seng. Sian Seng tentang ini tidak perlu sangsi-sangsi lagi. Aku sebagai saksi utama. Mukanya J.E. Sian Seng pucat pasti seketika. Sambil menjura menghadap ke arah gunung O.E. Sian P.E. berkata, Di sini dengan saudara Kiau dan B.E. sebagai saksi aku I.E. Ho A.C.E. bersumpah akan membunuh si Jahana Melitian Kau untuk membalaskan dendam sakit hati suhu almarhum dan para saudara golongan O.E. Sian P.E. kami yang dibinasakan olehnya. Setelah itu ia lalu berkata pada B.E. Tai. Engkau kecil bukannya aku mau mengumpak-umpak orang, tapi dengan sejujurnya aku katakan di dalam dunia dewasa ini tidak ada bakat sebagus kau ini. Kau berlatih. Terus baik-baik supaya cepat berhasil. Aku I.E. Ho A.C.E. sekarang mau minta diri. Sampai bertemu di lain waktu. Setelah memberi hormat kepada Kiau Kiu Kong dan B.E. Tai berdua, lenyapnya J.E. Sian Seng I.E. Ho A.C.E. dari hadapan mereka. J.E. Sian Seng telah pergi jauh. Saat itu B.E. Tai tiba-tiba teringat kembali halnya si pelajar pedang tumpul yang sedang menderita luka parah, maka ia lalu berkata pada Kiau Kiu Kong. Kakek pendek, mari kita cari paman pedang tumpul. Bagaimana boleh kita biarkan ia sedang terluka parah? Kiau Kiu Kong mendengar itu, setelah berpikir sejenak lalu berkata. Tentang itu, kita atur begini saja. Kita sekarang berpisahan. Soal si pedang tumpul kau serahkan padaku. Kau sendiri boleh cari lutong Kong Cu dengan kekasihmu itu. B.E. Tai yang mendengar usul itu, segera menyetujui dan segera ia berangkat, maksudnya hendak pergi ke kuil P.E. Sia untuk menyusul lutong Kong Cu dan Siau Bengeng. Belum berjalan seberapa jauh, tiba-tiba di tengah jalan terlihat rebah terlentang tubuhnya seseorang, agaknya orang itu sudah tidak bernafas, lekas-lekas B.E. Tai menghampiri orang tersebut. B.E. Tai yang melihat itu merasa heran sekali ia. Cepat-cepat membungkuk hendak meneliti dengan lebih seksama. Hei, aneh betul. Kenapa dari mulutnya juga bisa keluar darah? Sedang tadi ketika bertempur, ia terluka di pundaknya, tentu juga mesti pundak yang mengeluarkan darah, tapi, sekarang kenapa bisa keluar darah dari mulut? Ini kerjaan siapa lagi? Ia cepat-cepat memeriksa urat nadinya. Ternyata masih berdenyut, meskipun sangat perlahan. Hatinya agak girang juga, karena harapan untuk menolong jiwa orang tua ini masih ada. Ia segera memberikan bantuannya dengan menyalurkan tenaga murninya ke tubuh si korban. Tidak lene kemudian, si pedang tumpul sudah siuman kembali. Tiba-tiba ia bertrik teriak tidak karuhan. Setan putih. Berani kau bersekongkol dengan penghianat-penghianat Hoasan Pai. Ini. Kau terimalah sekali lagi seranganku. Dan pelajar tua itu benar-benar memukul, tetapi bukan si setan putih yang diserang adalah B.E.T.E. yang dijadikan sasaran. Anak muda ini terkejut, ia segera mengegos menghindarkan serangan tersebut. Saat itu terdengar pula olahannya orang tua itu. Arak. Tambah araknya lagi. Hai setan putih. Tunggu dulu. Kau jangan lari dulu. Tanda petik. Paman sadar. Di sini tidak ada si putih kurus. Aku B.E.T.E. Kata B.E.T.E. dengan suara halus. Di sini cuma ada aku, B.E.T.E. Ulangnya. Kau. Apa betul kau? B.E.T.E. Ya, betul. Aku B.E.T.E., bukan si putih kurus. Berbareng pada saat itu di tempat agak kejauhan samar-samar terdengar suara beradunya senjata. B.E.T.E. Yang mempunyai pendengaran sangat tajam, mendengar juga suara itu. Lekas. Lekas. Demikian si pelajar pedang tumpul mencoba berkata dengan susah payah. Cepatan kau pergi ke sana. Di sana kekasihmu sudah direbut si setan putih. Biarpun ada lutong kong cu yang masih terus mengejar dia, tapi aku sanksikan. Cepat. Cepat sedikit. B.E.T.E. Mendengar itu sangat terkejut, tetapi ia merasa ragu-ragu. Apa harus mengejar atau mesti menolong jiwa orang lebih dulu? Tapi, tapi, kau paman, kau rasakan badanmu sekarang bagaimana? Apa sudah baik kan? Jangan pikirkan aku. Aku tidak bisa mati di sini. Lekas. Cepatkah susul si setan putih di sana. B.E.T.E. Yang melihat si pelajar pedang tumpul masih tidak dapat bergerak. Mana dapat bergerak? Mana dapat hatinya tenang? Mana mau ia meninggalkan si pelajar tua begitu saja? Maka ia segera memondong tubuhnya si pelajar tua itu dibawa masuk ke dalam sebuah rimba lebat terdapat di tepinya jalanan itu, lalu diletak kau di dalam semak-semak yang lebat supaya tidak bisa dicari oleh musuh dan supaya orang tua ini dapat beristirahat dengan teuang tanpa ada orang yang berani mengganggu. Setelah selesai mempernahkan dirinya si pelajar pedang tumpul yang masih terluka, barulah B.E.T.E. berani meninggalkan pergi, cepat-cepat ia menuju ke arah dari mana datangnya suara beradunya senjata tadi. Tidak lama ia berlari, di depan tampak Lutong Kongcu Ie Chengkun sedang dikerubuti oleh enam tosu pengkhianat dari Hoa Sanpei. Ketika B.E.Tai datang lebih dekat, ia sangat terkejut. Dilihatnya Lutong Kongcu ini sudah keripuhan sekali melayani enam orang tosu itu. B.E.Tai yang memangnya mau menolong orang tanpa berkata-kata lagi lalu menghunus pedang siau bengeng yang masih ada dalam tangannya, lantas nyerbu masuk ke tengah-tengah kalangan pertempuran. Sebentar terdengar suara jeritan-jeritan ngeri, enam tosu pengkhianat itu saling susul rubuh menggeletak di tanah. Terlepaslah Ie Chengkun dari kepungan mereka. Lutong Kongcu sangat girang mengetahui datangnya bantuan dan melihat adanya B.E.Tai sendiri maka cepat-cepat ia menyambut. Saudara B.E. Nona siau dibawa lari ke sana. Cepat-cepat kita kejar, katanya sambil menunjuk ke depan. B.E.Tai melihat ke tempat yang ditunjuk dan betul saja jauh di sana samar-samar terlihat satu bayangan putih seperti sedang menggendong orang, lari dengan cepat menuju ke atas puncak gunung Kieling. Tentu itu si putih kurus yang membawa kabur dia ke dalam batunya yang berkepala manusia, mengerutu B.E.Tai. Lalu tanpa menghiraukan mati hidupnya enam tosu, imam, pengkhianat yang saat itu sudah rubuh bergelimpangan di tanah semuanya, ia lantas menarik tangannya Ie Chengkun sambil berkata, Mari kita kejar. Maka dua kongcu muda ini lantas mengejar ke arah mana bayangan putih tadi melarikan diri. Eksi. Siapakah lu tongkong C.U.I.E. Chengkun? Puncak gunung Kieling sebentar saja sudah tampak di depan mata. Dua kongcu lari-lari mendekati puncak gunung tersebut. Betul saja, tak antara lama dua kongcu muda ini dapat menyamdak bayangan putih yang sedang mereka kejar itu yang bukan lain adalah si putih kurus sendiri, itu orang yang serakah dan pemaha. Jauh-jauh B.E.Tai sudah berteriak-teriak. Hai. Setan putih. Berhenti tanda seru. Lepaskan nona siau. Kalau kau tidak turut, jangan salahkan kalau aku B.E.Tai tidak mau perdulikan orang tua lagi. Aku tak mau kenal kau lagi. Si putih kurus tak mau menghentikan langkahnya, ia malah kabur lebih cepat sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata, Hektometer. Enak saja. Kecuali kalau kau mau menyerahkan itu kitab K.U.Teng Chin Keng padaku, lain orang tidak bisa menyuruh aku melepaskan dia ini. Juga jangan kau harap seumurmu nanti bisa menemui dia lagi. Ngaco seru B.E.Tai. Langkahnya lantas dipercepat. Sebertar saja si putih kurus sudah melewati satu tikungan lagi. I.E.Ceng Kun dan B.E.Tai yang mengejar orang kurus ini sesaat kemudian sampai juga di tikungan itu. Tetapi sewaktu mereka sampai di situ, bukan main terkejutnya kedua. Pemuda itu, karena mereka sudah kehilangan jejaknya si putih kurus yang membawa kabur siau bengeng. Mereka celingukan ke sana kemari. Terlihatlah sebuah batu aneh yang berbeutu kepala manusia. H.M.M. H.M.M. Terdengar dua kali suara jengekan si putih kurus secara tiba-tiba. B.E.Tai yang tajam pendengarannya, tahu bahwa suara nu keluarnya dari dalam batu aneh berbentuk kepala manusia itu, maka ia segera mengajak I.E.Ceng Kun menuju ke situ. Pada saat itu tiba-tiba dari atas batu aneh macam kepala manusia itu melesat, keluar puluhan jarum-jarum kecil. B.E.Tai sambil membentak keras, dengan menggunakan pedang kepunyaan siau bengeng yang masih tergenggam dalam tangannya menyempok jatuh semua jarum-jarum tersebut. Kemarahannya sudah menjadi-jadi, ia lalu mengajak I.E.Ceng Kun, lebih dulu ia sendiri yang lompat ke bawahnya batu aneh tersebut. Mereka berdua berputar-putaran di situ sekian lama tetapi biar bagaimana telitinya sudah mereka mencari namun masih tidak juga dapat menemukan tempat yang digunakan oleh si putih kurus sehajat jalan masuknya di sekitar batu aneh macam kepala manusia tersebut. B.E.Tai sudah hilang sabar. Ia lalu mengejut tubuhnya, naik ke atas kepala dan baju aneh itu, tetapi juga usahanya sia-sia belaka, ia tidak bisa mendapatkan suatu apa yang kiranya mencurigakan. Ia merasa heran, dalam hatinya diam-diam berpikir. Eh, kemawasi setan kurus itu? Dan dari sebelah mana dia masuk ke dalam tadi? Aneh, bagaimana dia bisa hilang? I.E.Ceng Kun yang melihat urusan sudah menjadi demikian rupa, lalu menarik nafas dalam-dalam kemudian berkata. Saudara B.E. maafkan aku yang telah mengakibatkan terjadinya semua kejadian ini. B.E.Tai mengawasi sahabat barunya ini sesaat, lalu berkata, Saudara janganlahkan bersusah hati. Ini bukan melulu kesalahanmu, aku juga turut bersalah. Mereka itu memang telah lama merencanakan penculikan ini. Mana kita dapat menjaga sesuatu sedang kita telah masih belum bersiap-siap. Lagi pula tadi karena terganggu oleh pertempuran kita tidak bisa jalan bersama-sama satu orang dua tangan mana bisa melawan begitu banyak orang-orang. Tapi kalau kita ingat lagi si setan kurus itu yang sudah kenamaan yang meski sudah menyerang kau, tetapi kau bisa terus bertahan, itu apa tidak cukup membuat kita puas? Kau tidak usah khawatir, dia adalah puterinya Gautong Sin Kahau. Eh, ya. Siapa nama saudara yang mulia? Namaku I.E. Cheng Kun, aku adalah anak ketiga dari ayahku yang bernama I.E. Tong Senin. Apa saudara B.E. pernah dengar nama ayah? B.E. Tai belum lama berkecimpung di Laut Dunia Kangau, terhadap nama-nama jago baru maupun lama belum pernah ia dengar, begitu juga nama I.E. Tong Senin. Dai I.E. Cheng Kun ayah dan anak tidak pernah didengarnya. Maka ia lantas menggeleng-gelengkan kepalanya atas pertanyaan Seng Kawan. Aku sebagai satu anak dusun, yang belum pernah berkelana belum tahu nama I.E. Lo Chiampuwe. Tapi dengan melihat kepandayan saudara I.E. saja sudah bisa dipastikan tentu I.E. Lo Chiampuwe sendiri punya nama besar sekali dalam. Kalangan Kangau, numpang tanya, apa kedudukan ayah saudara dalam dunia rimba persilatan? Ah kenapa saudara B.E. Tai terlalu merendah? Ayahku I.E. Tong Senin tidak ada apa-apanya yang bisa diagumkan. Ayah cuma seorang pengemis sekalipun jadi ketua juga tetap namanya pengemis. Orang-orang dunia Kangau menjuluki ayah. Naga jari sembilan. Begitu juga Toako dan Jieko keduanya sama dengan aku adalah orang-orang partai pengemis. Jieko menjabat pengurus keipang jabatan Toako sama dengan Jieko cuma kalau Toako berkuasa di daerah utara. Jieko di sebelah selatan. B.E. Tai yang mendengar keterangan tersebut diam-diam dalam hatinya berkata, Oh, tidak taunya keluarga I.E. itu adalah keturunan keluarganya si pengemis. Pantas kalau dia ini tidak begitu aksi dengan pakaian yang mewah-mewah seperti lain-lain Kongcu. I.E. Cheng Kun setelah berkata tadi, lalu membuka baju luarnya. Kiranya, ia sejak lama sudah mengenakan pakaian rangkap dua. Setelah baju luar dibuka tampaknya pakaian yang dikenakan di sebelah dalam, yaitu pakaian yang penuh tambal seperti dipakai oleh kaum pengemis pada umumnya, tapi yang lebih aneh, baju itu di sebelah kanan dan kiri tidak sama. Di bagian kanan tampak mesum serta kotak-kotak sedang di sebelah kiri bersih sekali walaupun masih banyak sekali tambalannya. B.E. Tai yang menyaksikannya, lantas tertawa sambil berkata. Dengan berpakaian begini macam, saudara sendiri tentunya menjadi pengurus cabang utara merangkap pengurus bagian selatan. I.E. Cheng Kun tidak menjawab segera, Ia mengambil tanah yang lalu dipoleskan di atas mukanya, baru kemudian menjawab, Saudara B.E., kau salah tebak. Jabatan cuma sebagai pengemis pengembara saja yang mendapat tugas meneliti kelakuan setiap anak murid golongan pengemis kami. Siapa yang berkelakuan baik dan kurang baik, aku tahu, adalah kewajibanku untuk menyingkirkan mereka itu dari golongan kaipang kami. Kalau begitu kekuasaan saudara I.E. jauh lebih tinggi di atasnya jabatan Toako serta Jiakomu. Apa tidak cukup besar? Ah, saudara B.E. sendiri, sebagai salah satu ketua partai besar, di mana semua anak murid Hoasan P.E. tunduk di bawah perintah saudara, apa itu tidak lebih besar lagi sanjung I.E. Cheng Kun sambil bersenyum seuyum. Saudara I.E. kenapa begitu pandang tinggi diriku? Mana aku berani terima pujaan ini? Agaknya lu tongkong cu I.E. Cheng Kun ingat sesuatu. Maka lalu, ia berkata, Saudara B.E. harap sandar tunggu di sini sebentar, aku akan pergi dulu dan juga cepat akan kembali. Saudara I.E. mau pergi ke mana? Tanya B.E. tai keheran-heranan. Adalah karena kelala yang kuno nasiau terculik. Juga si setan putih sudah mengurung rapat dirinya. Kalau aku memang tidak bisa mencari jalan masuknya apa mesti kita tunggu terus secara ini? Aku hendak pergi ke kota Lok yang dulu sebentar untuk mengundang kawan-kawan dari Kepang. Aku akan suruh mereka nanti paksa si setan putih itu. Keluar dati tempat sembunyinya. Biarlah saudara B.E. tunggu di sini saja. B.E. tai terkejut. Cepat-cepat ia geleng-gelengkan kepalanya. Aku rasa lebih baik jangan kita ganggu sekalian saudara dari Kepang. Nona Xiao sebagai putri tunggalnya Goutong Sin KHO Aku rasa tidak akan mendapat gangguan si setan putih itu. Dan yang paling penting, aku ingin rahasia Kiu Teng Chin Keng supaya tidak sampai tersiar di luaran karena kalau sampai terluar susahlah aku nanti. Ya, benar. Kata-kata saudara B.E. betul juga. Ah, sudahlah. Siapanya na, pada waktu itu dua bayangan tampak berkelebat cepat. B.E. tai yang melihatnya diam-diam mengeluh dalam hati ucapan Kiu Teng Chin Keng sudah keluar dari mulutnya, kemungkinan besar sekali kata-kata itu terdengar oleh dua orang tersebut. Maka sambil menarik tangan I.E. Cheng Kun Ia berkata, Mari kita kejar. B.E. tai tahu bahwa ucapan Kiu Teng Chin Keng yang keluar dari mulutnya tak dikalau sampai tersiar di dunia luar celakalah dunia Keng Ong nanti. Pasti orang-orangnya akan berebutan nanti. Maka dengan dikawani oleh I.E. Cheng Kun Ia lalu terus mengejar kedua orang tersebut dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, karena terlambat mengejar, juga karena kepandaian lari cepatnya dua orang tersebut sudah sangat sempurna, maka sebentar saja orang itu sudah hilang dari depan mati mereka. Setelah mencari-cari berputaran di sekitar tempat tersebut tanpa hasil, akhirnya dengan apa boleh buat B.E. Ia mengajak I.E. Cheng Kun kembali ke dalam kota Lok Yang. I.E. Cheng Kun agaknya ingat sesuatu. Ia lantas menanya, Saudara B.E., bagaimana kalau kita kembali dulu ke perkampungan Tong Su Sochun untuk mengabarkan kepada Gou Tong Sin KHO tentang diculirnya putri tunggalnya ini? B.E. tai berpikir, Sejurus lamanya ia berpendapat bahwa kera atau usul itu sebenarnya terlalu memalukan maka ia tidak menyetujui usulnya I.E. Cheng Kun. Pengemis pengembara itu sangat menjunjung tinggi pribadi sahabat barunya. Begitu mengetahui Seng kawan tidak menyetujui usulnya, ia juga tidak menyatakan apa-apa lagi dan begitulah mereka kembali memasuki kota Lok Yang. Di dalam perjalanan menuju ke kota Lok Yang, mendadak terdengar dua kali suara huru-hara yang aneh sekali. I.E. Cheng Kun terkejut sebab ia mengenali suara itu adalah pernyataan minta bantuan dari anak murid gelongan Kepang sedang berada dalam berbahaya, maka ia segera mempercepat larinya mengejar ke arah dari mana datangnya suara sambil memanggil B.E. tai. Saudara B.E., apakah mau ikut aku? Aku akan menengok kawanku yang sedang dalam keadaan bahaya. Suara itu tadi adalah suara permintaan tolong kawan-kawan dari golongan pengemis kami. Aku perlu cepat. Maafkan aku. B.E. tai segera menganggukan kepala sebagai pernyataan setuju ikut serta dengan Seng kawan, ia juga lantas menyusul sahabat barunya itu. Dua orang muda tersebut lalu menambah kecepatan lari mereka terus masuk ke dalam sebuah rimba lebar mengikuti arah dari mana datangnya. Suara arah tadi. Sebentar saja mereka sudah masuk jauh ke dalam. Kemudian tidak jauh di depan mereka tampak dua tubuh manusia menggeletak. Ketika ditegasi ternyata itu adalah orang berpakaian compang-camping dan agaknya sudah lama menghembuskan napasnya yang penghabisan. I.E. cheng kun segera menghampiri dan dilihatnya dua mayat tersebut kulitnya sudah pada matang biru dan bengkak-bengkak semuanya. Sungguh menyeramkan. B.E. tai yang menyaksikan itu tanpa sadar mengeluarkan jeritan tertahan, ia pergi di kakinya mundur lagi beberapa langkah ke belakang, lalu dengan suara keheran-heranan ia menya. Saudara I.E., mereka itu kenapa bisa begitu? I.E. cheng kun dengan napas tersengal-sengal menjawab. Mereka kedua-duanya terkena serangan beracun dari. Kim Choa Tong Chiang, ilmu pukulan ular emas beracun dari golongan Kim Choa Bun, yang menjadi musuh lama golongan kepang kami. Tapi perkumpulan ini dalam 20 tahun belakangan ini tidak pernah terdengar lagi kabar ceritanya. Heran. Kenapa hari ini mendadak mereka bisa ada di situ dan tahu-tahu membunuh-bunuhi orang pengemis kami? Apa sih maksud sebetulnya? I.E. cheng kun berdiri menjublek dengan sikap tegang. B.E. tai yang masih belum tahu bagaimana lihainya orang-orang dari Kim Choa Bun. Melihat kawannya bersikap setegang itu, seolah-olah turut merasakan keseraman orang-orang dari golongan itu yang tentunya sangat ganas dan telengas dalam menggunakan racunnya itu tanpa terasa. Bulu romanya telah berdiri. Tapi tak lama kemudian pikirannya sudah pulih kembali, ia berkata, Saudara I.E., dua saudara ini terkena racunnya masih belum lama. Tentu pembunuhnya masih ada di dekat-dekat di sini, mari kita lekas kejar lagi. Kita cari mereka lebih dulu baru nanti kita periksa lagi. Tapi, lagi-lagi mereka dibikin terkejut, suara empat huru-hara kembali terdengar dari tempat yang tidak berjauhan dari tempat mereka berdiri. I.E. cheng kun yang kembali mendengar suara permintaan tolong itu kali ini sudah berubah wajahnya. Rupanya ia sudah segera mengewali suara itu siapa yang sedang berada dalam bahaya, maka tingkah lakunya pun tak tenang ia cepat-cepat melompat meninggalkan tempat itu dengan diikuti oleh B.E. tai. Celaka. Itu suara Yeu Suhengku. Ia tentu dalam keadaan sangat bahaya. Mari kita lekas ke sana. Siapa yang berani mengganggu Yeu Suheng? Ia berkata sambil menggerakkan kakinya, lari menuju ke tempat dari mana datangnya suara tadi. B.E. tai juga lantas menelat perbuatan kawan-kawannya berlari-lari di belakang seng kawan. Sewaktu mereka sampai di tempat itu terdengar suara seseorang yang tengah merintih-rintih menahan sakit. I.E. cheng kun segera menghentikan larinya lalu memanggil-manggil. Yeu Suheng. Yeu Suheng tanda seru. Kau di mana? Sebentar mereka celingukan, tampak sesosok tubuh menggeletak di tanah. Segera mereka menghampiri tubuh itu. Ternyata orang dipanggil Yeu Suheng itu mengenakan pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh I.E. cheng kun, maka taulah ia sekarang bahwa Si Yeu itu tentu juga sama jabatannya dengan sahabat barunya ini, Lu Tongkong Chu I.E. cheng kun yaitu sebagai pengemis pengembara. Mukanya orang Si Yeu itu sudah mulai matang biru agaknya racun sudah menjalar luas ke seluruh tubuhnya. B.E. cheng kun sudah memanggil-manggil lagi sampai beberapa kali, namun ia masih tidak berani membalikan tubuh yang menggeletak itu, karena tentunya juga sudah beracun seluruhnya. Selang tidak beberapa lama orang yang dipanggil. Yeu Suheng itu agaknya sudah dapat mendengar namanya dipanggil orang, cepat membalikan badan, lalu dengan suara terputus-putus ia berkata, Dia, dia. Kim Cho A. Sin Li. Tanda petik. Bicara sampai di situ, ia sudah lidah dapat melanjutkan kata-katanya lagi, tamatlah riwayatnya. I.E. cheng kun yang menyaksikan ini lantas menangis, ia lalu memanggil-manggil lagi nama Suhengnya itu dengan suara menyedihkan sekali. Suheng. Suheng. Ah. Suheng sutemu inilah yang bersalah. Karena sutek kau sampai mengalami nasib begini, Oh. Kenapa aku mengajak kau, Cuna untuk kau menonton keramaian di Tong Tusan Cung? Ah. Tidak nyana kau sampai menemui ajalmu di sini. Bagaimana nanti? Aku ada muka pulang menemui ayah. Oh Suheng Suheng. Kenapa begini malang nasibmu? Lalu dengan menoleh ke arahnya B.E. chak ia meneruskan berkata, Saudara B.E. musuh besar golongan Kaipai kami Kim Cho A. Bun telah muncul kembali. Aku harus segera kembali ke daerah lutong untuk memberi laporan mengenai hal ini kepada ayah. Kim Cho A. Sia Ali itu sifatnya kejam telengas. Aku rasa kecuali ayah sendiri yang lain bukan tandingannya perempuan jahat itu. B.E. chai angguk-anggukan kepala. I.E. cheng kun melanjutkan pula kata-katanya. Aku merasa sangat bersimpati terhadap saudara, sesaat ia berhenti, lalu meneruskan. Setelah perpisahan kita kali ini, masih ada dua urusan yang belum bisa kubereskan sendiri. Sudikah kiranya kalau saudara B.E. membuat sedikit tempomu tolong wakili aku membereskan urusanku ini. Sambil angguk-anggukan kepala B.E. chai berkata, Saudara I.E, legakanlah hatimu. Aku bersedia membereskan semua urusanmu. Kau katakanlah segera. I.E. cheng kun agaknya merasa puas dengan jawaban kawan ini, maka ia sambil menunjuk mayat suhengnya berkata pula. Setelah aku pergi sukakah kau tolong kuburkan jenazah Y.U.Y.U. suheng ini? Kembali B.E. chai menganggukan kepala. Tapi hendaklah saudara B.E. jangan sampai menyentuh tubuhnya, karena seluruh tubuhnya sekarang sudah beracun. Titik. Dan yang kedua tolonglah saudara kalau bisa lebih cepat. Memberitahukan kepada sekalian saudara K.E. Pang kami yang berada di dekat-dekat kota ini supaya mereka bisa menyingkirkan diri jauh-jauh dan Kim Cho Asin Lee agar jangan sampai mereka nanti tersiksa seperti yang sudah-sudah. Lalu tolonglah saudara katakan juga pada mereka supaya mereka ikuti terus dirinya Kim Cho Asin Lee dari jauh dan kalau bisa suruh mereka beri laporan kepada pemimpin mereka di sini. Sehabis berkata, I.E. cheng kun lalu mengeluarkan sesuatu benda dari dalam sakunya dan kemudian berkata pula. Ini adalah tanda perintah tertinggi dari perkumpulan kami. Namanya K.U.C. Leng Pai. Siapa saja yang melihat benda ini, baik yang di utara maupun di sebelah selatan, asal semua adalah orang-orang K.E. Pang kami, pasti akan tunduk terhadap perintah yang diberikan oleh pembawanya. Tidak nanti mereka berani membantah perintah pembawa K.U.C. Leng Pai. Sekarang benda ini aku percayakan kepada saudara pakai bila mana perlu. Begini saja kita tetapkan, aku harus cepat-cepat kembali ke Lutong untuk memberi laporan mengenai peristiwa yang terjadi di sini. Sampai bertemu pula di lain waktu. Sebentar saja lenyaplah si pengemis pengembara I.E. cheng kun dari hadapan B.E. tai. Setelah mengawasi Kong Cu ini berlalu sampai jauh, barulah B.E. tai mulai bekerja, menanam jenazahnya orang yang ditinggil I.E. U. Heng oleh kawannya Lutong Kong Cu itu baru setelah itu lalu matgubur pula dua orang pengemis lain yang telah diketemukan mati sebelum ada tanda permintaan tolong dari I.E. U. Heng. Setelah selesai dengan pekerjaannya cepat-cepat ia berlalu dari dalam rimba itu. Ia terkenang pada si pelajar pedang tumpul yang saat itu entah bagaimana nasibnya. Maka ia segera mempercepat langkahnya dengan maksudah hendak mencari pelajar tua tersebut karena ia merasa sangat berhutang budi kepada orang tua ini yang terus-terusan membelanya dalam segala hal juga yang selamanya menolong dirinya setiap saat ketika sedang berada dalam keadaan sangat bahaya. Begituan kakinya terus bergerak, lari secepatnya ke tempat di mana ia pernah meletakkan tubuh si pelajar tua tersebut. Tidak lama, sampailah ia di situ. Tetapi, sewaktunya B.E. Tai sampai di situ, ia dibikin kesima. Ia telah kehilangan jejaknya si orang tua. Ternyata si pelajar pedang tumpul telah hilang tanpa bekas. Dalam keadaan bingungnya itu, tiba-tiba dari tempat yang agak jauh terlihat beberapa layar yang sedang dibawa laju oleh angin, di atasnya terlihat bendera yang bertulisan. Tong T.U. Sak Chun dengan huruf emas yang besar-besar. Melihat ini, B.E. Tai menjadi bingung sendiri dan dalam hati diam-diam berpikir. Goping Sin K.H.O. betul-betul keterlaluan. Anaknya sendiri begitu saja ditinggalkan. Apa sama sekali tidak ada perasaan dalam hatinya terhadap anak gadisnya? Melihat bendera yang bertuliskan Tong T.U. Sak Chun itu, ia terus ingat Gopong Sin K.H.O. dan mengingat janda ini, membuat pikirannya melayang-layang ke arahnya Li Tian K.O. Kalau ada Gopong Sin K.H.O. di perahu itu, pasti Li Tian K.O. tidak akan tidak turut dengan dia. Tentu juga orang Shili ini berada di dalam perahu itu. Mengingat sampai di sini, ia lalu cepat-cepat mengejar mendekati perahu-perahu tersebut sambil berteriak-teriak sepanjang jalan. Li Tian K.O. Bangsat Li Tian K.O. Jangan lupakan perjanjian kita nanti di Gunung Hoan San tahun depan. Demikian ia berteriak beberapa kali namun tetap tidak ada orang yang menyahut, perahu sudah berlayar jauh. Saat itu B.E.Tai merasakan perutnya keroncongan minta diisi, maka cepat-cepat ia lalu berbalik kembali ke dalam kotalok yang maksudnya tentu hendak menangsal perutnya yang sudah sangat lapar. Sesampainya B.E.Tai di sana, sambil menahan rasa laparnya ia berpikir, Ah! Apa lebih baik aku bereskan dulu urusannya I.E.Cengkun, soal mengisi perut bisa belakangan. Karena memikir begini, maka ia lantas mencari-cari pengemis di sepanjang jalan yang dilaluinya, ia hendak membuktikan kebenarannya tanda perintah K.E.Tai Leng P.I.E. yang diserahkan padanya oleh I.E.Cengkun. Ia sudah berputar pentaran sekian lama di dalam kota, namun tidak dapat juga menemukan salah satu di antara orang-orang golongan Kepang itu, maka ia merasa sangat heran. Dalam penasarannya, ia terus berjalan tanpa arah. Akhirnya sampailah pemuda ini di perbatasan kota dari depannya mendadak terlihat mendatangi serombongan pengemis yang berjumlah lebih kurang 30 orang. Yang berjalan paling depan adalah seorang pengemis yang berperawakan tinggi besar. Rupanya orang ini adalah yang menjadi pemimpin rombongan pengemis tersebut. H.M.M. Tidak heran kalau dari setadi aku tidak bisa ketemukan mereka. Tidak taunya mereka semua sedang berkumpul di sini. Eh, tapi apa yang dikerjakannya di sini demikian pikir B.E.Tai dalam hatinya, ia merasa sangat heran. Rombongan pengemis itu berdiri di depan sebuah rumah makan bertingkat. Dengan suara ramai mereka berteriak-teriak. B.E.Tai yang sedianya begitu bertemu dengan salah seorang pengemis menguji tanda perintah tertinggi Kiu Chialeng Pai, melihat itu tersurung oleh rasa ingin tahu lantas urung menuruti kata hatinya. Ia ingin sekali mengetahui apa yang akan diperbuat oleh mereka, maka lantas menghampiri mereka sampai dekat benar, lalu berjalan mengikuti di barisan paling belakang. Karena pemuda ini mengenakan pakaian compang-camping tidak karuan karena sangat lamanya dipakai tanpa ganti-ganti, maka dengan mengikutinya ia di belakang rombongan pengemis itu, tidak ada orang yang menyangka bahwa dia ini sebetulnya adalah seorang kongcu yang kenamaan mereka semua hanya menganggap bahwa pemuda ini masih termasuk salah satu dari antara mereka, kaum pengemis. Saat itu pengemis yang berpengawakan tinggi besar yang berjalan paling depan tadi lantas berteriak. Ho An Hu Chie dari Kaipang ingin minta sedikit pengajaran dari Kim Cho Abun yang tersohor. Dengan diucapkannya perkataan ini ketiga puluh orang dalam rombongan pengemis tersebut pada memperhatikan sikap tegang. Mereka agaknya sedang berjaga-jaga hendak menghadapi segala kemungkinan. B. E. Tsai memandang lurus ke depan melalui kepala-kepala orang. Di sana, di dalam rumah makan bertingkat. Tersebut, tidak dilihat barang seorang pun juga. Pengurus rumah makannya sendiri tidak kelihatan batang hidungnya. Maka ia merasa heran, diam-diam dalam hati ia berpikir. Jangan-jangan si pengurus rumah makan sendiri karena ketakutan sekali lantas bersembunyi atau melarikan diri. Kalau tidak ada tuan rumah, tentu yang lain tidak berani masuk. Tapi mengapa mereka ini terus berteriak-teriak? Sedang ia berpikir ini, tiba-tiba terlihat seorang pelayan rumah makan yang berjalan keluar sambil menanya. Kalian bangsa pengemis ini mau minta apa dari kami? Dari dalam rombongan pengemis itu, tidak ada suara menjawab. Si pelayan yang melihat mereka tidak mau menjawab, lantas menjadi marah, maka ia lalu mementak dengan suara keras, sikapnya sombong sekali. Hektometer. Apa kalian tulis semua? Apa tidak kalian dengar pertanyaan to ayamu ini? Sekarang ku ulangi selali lagi. Apa kalian ingin di sini? Kami tidak punya apa-apa. Cuan rumah juga sedang pergi. Kalian cari di tempat lain saja? Pergi dari sini. Lekas. Sambil berkata, tangannya juga dikerjakan, ia bermaksudnya hendak mendorong beberapa orang pengemis yang berada di barisan paling depan. Tetapi sebelum ia dapat berbuat suatu apa dengan tidak terlihat bagaimana cara bergeraknya, tahu-tahu orang yang mengaku dirinya bernama Hoan Ho Chiye itu sudah membanting tubuh dirinya pelayan yang sombong itu. Si pelayan dengan susah payah akhirnya dapat bangun kembali. Tapi begitu bangun ia lantas memakai lagi. Kalian perampok. Apa kalian mau rampok ke rumah makan kami? Rampok. Sambil berteriak-teriak ia berlari-larian seperti anak kecil, masuk ke dalam untuk tidak keluar lagi. Kembali Hoan Ho Chiye berteriak. Hoan Ho Chiye sekalian di sini sudah siap menantikan gebukan kalian orang-orang Kim Chow Abun. Apa kalian tidak mau keluar? Setelah Be Taitau apa maksud rombongan pengemis ini demikian sungguh-sungguh mencari orang-orang Kim Chow Abun, hatinya sudah tergerak dan memikirkan kembali pesanannya Ie Cheng Kain yang minta padanya untuk menggunakan Kiu Chia Leng Pai supaya dengan itu ia berusaha mencegah bentrokan yang mungkin akan terjadi antara dua musuh-musuh lama, Kim Chow Abun dengan Kepang. Baru saja ia hendak mengeluarkau tanda perintahnya, tiba-tiba matanya yang tajam dapat melihat sesuatu yang tidak beres, maka ia lantas berseru. Celaka. Semua menyingkir. Berbareng ketika suara seruannya keluar dan mulut badannya sudah melesat jauh ke depan kesiuran angin dingin lewat di sisi telinganya. Saat itu terdengar beberapa kali suara jeritan ngeri sepuluh orang dalam rombongan pengemis sambil menutup muka masing-masing, badannya rubuh berkelejitan di tanah. Tidak selang berapa lama, kulit muka tangan sampai kaki mereka sudah berubah biru tua dan bengkak-bengkak begitu pun suara rintihan tidak putus-putusnya terdengar. Sungguh suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Hoan Hu Chie yang tidak terkena serangan menggelap tadi, lantas berteriak-teriak lagi, kawan-kawan. Musuh kita menggunakan jarum beracun. Lekas menyingkir. Pengemis-pengemis satuain yang tidak terkena sasaran jarum beracun, lantas berpencaran dan mundur serabutan. Sebentar saja di pekarangan depan rumah makan tersebut sudah sepi, hanya ada orang-orang yang terkena racun masih merintih-rintih akan tetapi sudah tidak dapat kabur melarikan diri lagi. Yang lain, yang tidak apa, lantas kabur tanpa memilih harah, Hoan Hu Chie sendiri setelah memimpin rombongan mundur lalu sudah maju pula sambil berteriak-teriak. Budak hina! Kalian turun kalau berani. Aku Hoan Hu Chie sendiri masih cukup untuk menghajar kalian. Lekas menggelinding keluar. Jawaban, tidak ada. Hoan Hu Chie rupanya sudah kalap, ia terus naik ke atas tangga loteng rumah makan dan hendak berteriak iagi. Budak lai! Tanda petik. Tapi belum habis keluar semua ucapannya mendadak tubuhnya yang tinggi besar terjungkal dari atas tangga loteng yang tinggi, terus jatuh ke tanah dan tidak berkutik lagi, mati seketika. Di depan pintu loteng rumah makan saat itu muncul seorang wanita muda diiringi oleh dua anak perempuan kecil yang gerakannya gesit-gesit. Wanita inilah yang tadi melepaskan senjata-senjata beracunnya. Setelah membunuh Hoan Hu Chie, tanpa memperdulikan orang-orang lain ia lantas kembali lagi ke dalam dan duduk di tempatnya dengan sikap tenang luar biasa, seolah-olah tidak pernah ada kejadian apa. B. E. Tsai melihat terbunuhnya Hoan Hu Chie dengan macu kepala sendiri, tak dapat menahan rasa gusarnya, maka ia lantas lompat ke atas loteng rumah makan tersebut. Anak kecil yang berdiri di sebelah kanan wanita muda itu, saat itu terlihat sedang mengayunkan tangannya, lalu dengan disertai berkelebatu ya sinar kuning keemasan tau-tau beberapa jarum menyambar muka dan badannya anak muda yang sedang menghampiri mereka. B. E. Tsai mengegos sedikit dari serangan jarum beracun anak kecil itu, lalu melanjutkan pula langkah kakinya, berjalan maju dengan setindak demi setindak. Tapi mendadak ia berjungkir balik. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, dengan menggunakan tangan sebagai kaki ia terus maju mendekati mereka. Wanita muda itu yang menyaksikan keindahan gerakannya si pemuda, tidak tahan untuk tidak memuji. Satu gerakan indah. Hei, bocah! Apakah kau juga dari golongan pengemis? Tapi B. E. Tsai yang sedang marah, tidak menjawab, malah membentuk wanita jahat itu. Apa orang yang dipanggil Kim Choa Sin Lee itu kau ini? Eh! Wanita begini cantik tidak taunya hatinya kejam. Ada permusuhan apa antara kalian dengan saudara-saudara pengemis itu sampai begitu tega kau bunuh-bunuhi mereka dengan senjata racunmu yang kecil itu? Lekas jawab penanyaanku. Tapi wanita muda itu hanya ganda tertawa saja, kemudian berkata, Eh bocah, kenapa marah padaku? Dari mana kau tahu nama julukanku itu? Mari kemari. Mari kita minum sama. Sama. Aku akan menjamukah sampai kenyang. Mari, jangan malu-malu. Ia berkata itu sambil tertawa-tawa dan lantas menyediakan tempat duduk untuk B. E. Tsai dan sengaja ia menaruh kursinya tepat di sampingnya. Meski tidak kelihatan wanita itu menggerakkan tangannya, tapi B. E. Tsai merasakan ada suatu sambaran angin pukulan yang kuat mengarah jalan darah di badannya. Ia terkejut lalu lompat ke atas sambil mengirim satu serangan tangan ke arahnya wanita jahat itu. B. E. Tsai karena sangat marahnya, sudah mengeluarkan sampai delapan bagian dari kekuatan tenaganya, hingga piring mangkuk, dan lain-lain barang yang berada di atas meja pada berantakan semua terkena angin pukulan yang hebat. Si wanita muda berkelit menghindarkan diri dari serangannya si pemuda itu lalu dengan lagu suara yang merdu sekali ia menanya. Siapakah nama saudara kecil? Kau sudah tahu aku disebut Kim Choa Sinli tapi kenapa kau masih berani-berani melawan aku? Sungguh besarnya limu. B. E. Tsai tertawa dingin. Tidak peduli kau Kim Choa apa Ging Choa, kalau aku tidak ada urusan lainnya lagi, aku B. E. Tsai pasti akan memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Yang dimaksud dengan Kim Choa adalah ular emas dan Choa berarti ular perat. B. E. Tsai yang sudah memikir hendak segera mengeluarkan tanda perintah Kiu Chia Leng Pai untuk diperlihatkan kepada sisanya rombongan pengemis itu yang tidak binasa, sewaktu hendak membalikan badannya tiba. Tiba terdengar suaranya Kim Choa Sinli yang merdu menggiurkan. Yoye! Berlagu benar adik kecil ini. Seumurku belum pernah aku ketemu dengan orang yang berani berlaku begitu kurang adat di depanku. Adik kecil, kan tunggu dulu. Sambil menengok dua anak perempuan kecil yang mengempit di kanan kirinya, ia berkata lagi. Kim Hoa! Kim Eng, apa kalian sanggup menahan bocah itu? Dua anak perempuan kecil yang dipanggil Kim Hoa dan Kim Eng itu setelah menganggukan kepala lantas bergerak kedua-duanya dengan cepat sudah berada di depannya B. E. Tsai. Mereka hendak mencoba menahan anak muda itu. Dari belakang masih terdengar suaranya Kim Choa Sinli dan berkata, Adik kecil satu, hati-hatilah kau jaga kedua murid nakalku itu. Kim Hoa! dan Kim Eng dengan gerak badan yang gesit dan lincah sudah lantas menyerang dari kiri dan kanan, mengarah bagian bawah di selangkangan orang. Mereka dengan menggunakan senjata berupa alat tulis Tiong Hoa yang bentuknya masih lebih kecil lagi, menyerang gencar pemuda lawannya itu. B. E. Tsai menjadi sengit juga karena dihalang-halangi majunya oleh dua bocah itu, maka dengan tidak mengenal kasihan lagi ia lantas menggunakan ilmu kepandayan yang didapat dari dalam sumur kematian, mendesak terus dua murid Kim Choa Sinli tersebut. Sekali lagi kesiuran angin dingin lewat di pinggir badannya B. E. Tsai. Tau-tau Kim Choa Sinli sudah berada di depan anak muda ini dan dengan keheran-heranan ia menanya. Hei, bocah! Ada hubungan apa antara kau dengan Hoa San Pei? Kim Hoa San Kim eng agaknya tidak berani melayani anak muda tangguh ini maka dengan menggunakan kesempatan selagi B. E. Tsai bicara dengan burunya, mereka lantas mundur berbareng dan sembunyi di belakang badan gurunya. B. E. Tsai menjadi heran, karena kepandayanya dari sumur kematian buah ciptaan guru dan ayahnya yang ia keluarkan tadi, meski benar sebagian besar terdiri dari tipu-tipu ilmu silat Hoa San Pei, akan tetapi mengapa Kim Choa Sinli segera dapat mengenalnya? Memikir demikian ia lantas balik menanya. Kau sendiri pernah apa dengan partai kami? Aku adalah ketua ke-26 dari Hoa San Pei. Lalu kau mau apa? Mendengar jawaban itu Kim Choa Sinli lantas tertawa berkakakan. Ia juga segera berkata, Apa cumakah sendiri yang tahu asal-usulnya Hoa San Pei? Apa sang kamu aku tidak tahu tongkat rantaiku? Malah itu adalah pusaka keturunannya Hoa San Pei. Malah aku inilah sendiri yang dulu pernah mengantarkan tongkat pusaka kalian itu ke kelenteng C.E. Tian Koan di gunung Hoa San. B.E. Tai agaknya percaya sedikit keterangan wanita muda itu, ia sambil tertawa dingin berkata, Tongkat rantaiku malah memang benar adalah benda pusakanya partai kami. Ada hubungan apa itu dengan kau? Perlu apa kau mesti antar ke tempat kami? Percuma saja kau menjadi ketua partaimu. Apa kau tidak tahu hubungan di antara Hoa San Pei kau dengan Kim Choa Bun kami? Setelah berkata, Kim Choa Sinli lalu menggerakkan tangannya. Ia maju setindak dan memukul beruntun sampai tiga kali berturut-nurut. Serangannya ini dilancarkan dengan cepat sekali. B.E. Tai merasa kaget terheran-heran karena mengenali ilmu pukulan simpanan Hoa San Pei yang dinamakan Sam Yang Chiang Hoa telah digunakan oleh wanita jahat itu, maka dengan suara kerasia membentak, Hai! Kau dapat curi dari mana kepandaian simpanan Hoa San Pei kami itu? Hayo! Lebih baik bau mengaku terus terang saja. Kim Choa Sinli tertawa mengejek sambil berkata, HMM apa kau kira ilmu silat Hoa San Pei mampu menundukan dunia? Apa kau kira cuma orang Hoa San Pei saja yang bisa mainkan ilmu itu? Meski belum mampu menguasai dunia, tapi sudah cukup untuk mengganyang orang semacam kau ini. Kim Choa Sinli tertawa cekikan dan lantas berkata pula, Adik kecil, kau masih terlalu muda untuk keluarkan. Kata-kata semacam itu. Kalau kau mau coba ilmu silat gelongan Kim Choa Bun kami, nih kau sambutlah. Berbareng dengan dikeluarkannya ucapan itu, tangannya Kim Choa Sinli yang putih mulus tirus menjulur menyerang dada anak muda dihadapannya dengan gerakannya yang cepat bagai kilat. Be-e-tai terkejut. Tangan wanita muda itu yang tadinya putih bagai salju mengapa mendadak saja bisa berubah menjadi merah membara, maka cepat-cepat ia menggulingkan badannya di tanah untuk menghindarkan serangan lawan yang sangat dasyat itu. Suara menggeleger yang lantas terdengar amat ngering. Tempat bekas Be-e-tai berdiri tadi sudah berlubang besar terkena gempuran tangan Kim Choa Sinli yang dinamakan Kim Choa Tok Chiang itu. Kim Choa Sinli kembali tertawa manis. Adik kecil cepat sungguh gerakanmu tadi. Be-e-tai mengeluh ia sama sekali tak pernah menyangka bahwa seorang wanita yang selalu menyungging senyuman dihadapannya ini ternyata mempunyai hati busuk dan kelakuan yang jahat luar biasa. Ia tahu kalau lawannya ini tentu tidak mau berhenti sampai di situ saja, maka sambil terus bergilingan di tanah ia mencabut keluar seruling hitamnya yang segera ia pergunakan sebagai senjata, menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh wanita jahat dihadapannya ini.